Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami di Praktikum Teknologi Pemuliaan Tanaman Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang tata cara kewakilanan Praktikum Acara 3 yaitu korelasi dan regresi antar dua sifat tanaman Korelasi merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variable atau lebih Sedangkan analisis regresi merupakan study mengenai ketergantungan satu variable dependen atau variable terikat dengan satu atau lebih variable independen atau variable bebas dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi nilai rata-rata variable dependen berdasarkan nilai variable independen yang diketahui Nilai koefisien korelasi mempunyai rentang antara minus 1, 0, sampai dengan plus 1 Dari nilai tersebut, maka dapat diketahui ada dua sifat korelasi Yang pertama, korelasi positif Dan yang kedua, korelasi negatif Korelasi positif artinya antara dua variable tanaman mempunyai hubungan yang kuat dan selalu mempengaruhi Sedangkan korelasi negatif artinya antara dua variable tanaman tidak selalu mempengaruhi atau mempunyai hubungan yang sangat lemah Tujuan dari diadakannya praktikum acara 3 ini yaitu teman-teman bisa mampu mengetahui makna dari korelasi dan kritisi antara dua sifat tanaman Untuk bahan yang digunakan ini ada tanaman ortikultura atau tanaman tangan Jadi teman-teman nanti bisa memilih salah satu antara dua jenis tanaman tersebut sesuai dengan tanaman yang ada di sekitar rumah masyarakat Untuk alat yang digunakan yang pertama itu ada penggaris, kalkulator, kertas milimeter, dan juga alat tulis Nah, jadi disini saya akan memberikan contoh mengenai langkah-langkah yang dilakukan untuk menghitung nilai korelasi dan regresi pada suatu tanaman Sebelumnya, kita harus menentukan terlebih dahulu variabel mana yang akan dicari nilai korelasinya Pada kesempatan kali ini kita akan mencari nilai korelasi pada dua variabel yaitu panjang malai dengan cabang malai pada tanaman padi Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengukur panjang malai dan selanjutnya menghitung banyaknya jumlah cabang malai Untuk mendapatkan keakuratan data yang diamati nantinya teman-teman melakukan ulangan sebanyak 10 kali Setelah selesai, kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam tabel antara tersebut dan dihitung nilai korelasi dan regresinya dengan rumus sebagai berikut Rumus yang pertama digunakan untuk mencari nilai korelasi Kemudian rumus yang kedua ini digunakan untuk menentukan besarnya persentase nilai dari korelasi korelasi tersebut Dan selanjutnya untuk B dan A ini digunakan untuk menentukan titik koordinat X dan Y yang mana nantinya titik koordinat tersebut digunakan untuk menggambar grafik korelasi dan regresi pada kertas milimeter Sekian video penonton praktikum acara 3 ini Semoga teman-teman bisa melaksanakan praktikum ini dengan baik dan tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada Jika masih ada yang digunakan bisa ditanyakan langsung kepada koos masing-masing Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih